baik terima kasih baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah yang kami buat yaitu tentang sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah sebelum kami mempresentasikan hasil dari makalah kami izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan nama saya Putu Anissa Nuheni dengan name 2211030303040629 dan rekan saya perkenalkan lanjut-lanjut guys lanjut terima kasih atas kesempatan perkenalkan nama saya Putu Anissa Nuhi Asini name 221101018287 perkenalkan nama saya Putu Anissa Nuhi Asini dengan name 221103184 baiklah itu dia perkenalan diri dari kelompok kami selanjutnya izinkan kami Bapak selaku dosen pengampu sosiologi pendidikan Yuda Parnita MPD kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang pertama materi tentang sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah akan dijelaskan oleh rekan saya baik yang pertama itu pengertian pengertian sosialisasi dan penyesuaian diri secara luas pengertian sosialisasi adalah selaku proses interaksi dan pelajaran yang dilakukan oleh seorang manusia sejak terakhir hingga sehatnya dengan suku daya lasyarakat yang pengertian sosialisasi secara 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 sec Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertinggal laku di dalam masyarakat dari satu generasi yang harus lain. Terima kasih. Pengertian sosialisasi menurut para anggil yang pertama, Charlotte Bahlert, itu suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir seolah-olahnya. Menurut Peter L. Barth, R. Barth, suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam siang-siangat. Menurut Edward S. Greenberg, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses perubahan dari individu untuk diterima atau sesuai dengan keinginan dari pihak ilmu dunia. Hal itu bertujuan agar ia dapat berpartisipasi secara aktif sebagian anggota suatu organisasi. Selamat menikmati. Menurut Martin Gibson, pengertian sosialisasi adalah sebuah aktivitas mengwujudkan dan mengintegrasikan dari organisasi berhubungan di jualan organisasi maupun di jualan hidup. Menurut Robert M. Jilawana, sosialisasi merupakan sosialisasi mempelajari dan menahami nama nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan dina kemungkinan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Menurut Karel J. Fugard, sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan mengajar. Pendapat tersebut cukup sederhana, hal itu bisa dilihatkan ketika orang tua mendidik anaknya agar menanti tata krama dan berperilaku sopan satu. Yang terakhir, menurut Bras J. Kosen, sosialisasi merupakan proses seorang manusia dalam mempelajari sebuah nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelajaran tersebut bertujuan agar seorang menjadi bagian dari masyarakat. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua yaitu sosialisasi primer dan sekunder. Peter L. Berger dan Luqman mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalankan sejauh selama semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi primer berlangsung saat anak istia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan ingin duduk dalam kerompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seorang diberi suatu identitas diri yang baru, sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, formal. Sosialisasi tip ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. Yang kedua, informal. Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota kuat, dan kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya, sehingga permusuhan, kemarahan, depresi, dan emosi negatif lain sebagai respon pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien bisa dihikis. Dalam pengertian yang lain dinyatakan bahwa penyesuaian diri dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencapai respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan tuntutan dunia luar atau lingkungan keempat individu berada. Proses sosialisasi dan penyesuaian diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di bagi menjadi tiga yaitu internalisasi nilai-nilai, enkultrasi, dan kelewasaan diri. Internalisasi nilai-nilai adalah proses terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Internalisasi nilai-nilai merupakan proses pembiasaan nilai-nilai-nilai sosial ke dalam diri individu. Enkulturasi merupakan proses berasal dari nilai-nilai budaya dalam diri seseorang dan menjadi kebiasaan dalam perilaku sehari-hari. Pendewasaan diri memenfaatkan proses perkembangan dari berbelah dari nilai-nilai budaya dari nilai-nilai budaya nilai-nilai budaya secara yang di grup baca tersenang proses penyesuaian diri bagi menjadi dua yaitu yang pertama proses menurut proses berlangsungnya dan kualitas atau efisiennya. Proses berlangsungnya apabila proses penyesuaian diri menjauh dari sudut prosesnya maka yang dipandang adalah berlangsungnya penyesuaian diri proses penyesuaian diri suatu proses progresif yang memenunjukkan individu makin menguasai input-inputnya dan lingkungannya. Menurut kualitas atau efisiennya apabila proses penyesuaian diri sejauh dari sudut kualitas atau efisiennya berarti kita menilai proses penyesuaian diri yang sehat dan yang gagal yang efisien dan yang kesehatan. Proses penyesuaian diri menurut skender ada lima ide pengakuan partisipasi persetujuan sosial altruisme dan kesesuaian pengakuan adalah pengakuan adalah menghormati dan menerima hak-hak orang lain dalam hal ini individu harus mampu menerima hak-hak orang lain yang berbeda dengan dirinya untuk menghindari terjadinya konflik sosial. Partisipasi adalah melibatkan diri dalam berrelasi setiap individu harus dapat mengembangkan dan memelihara sebuah hidangan persahabatan individu yang tidak mampu membangun relasi dengan orang lain dan lebih menutup diri akan menghasilkan penyesuaian diri yang boleh. Persetujuan sosial Persetujuan sosial adalah minat dan simpati terhadap kesesuaian orang lain di mana individu dapat pekat dengan masalah dan kesulitan orang lain di sekelilingnya serta bersedia memberikan bantuan untuk meringankan masalah. Altruisme adalah sifat rendah hati dan tidak egois. Individu harus mengembangkan merasa saling membantu dan mementingkan orang lain yang merupakan nilai dari penyesuaian moral yang baik. Terakhir, kesesuaian. Ada tradisi dan kebiasaan. Individu harus memiliki kesadaran penuh untuk mengatuhi dan menghormati peraturan dan trans yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya agar dapat diterima dengan baik oleh di lingkungan tempat tinggalnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan ditaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. selanjutnya selanjutnya akan melanjutkan materi tentang kesulitan dalam dalam sosialisasi. Yang pertama yang pertama yaitu kesulitan dalam sosialisasi ini ada maksudnya introvert ini adalah sikap atau karakter seseorang yang memiliki koreasi jenis hadita dalam cari kehidupan di mana orang seri-seri orang introvert ini cenderung tertutup kaku tidak mampu memulai percakapan dan tidak mampu menyesuai diri dan lingkungannya. selanjutnya yaitu kurangnya rasa percaya diri timbulnya rasa kurang percaya diri ini terjadi karena rasa trauma mungkin di kehidupan yang lalu pernah mengalami suatu trauma sehingga sekarang rasa percaya dirinya itu agak menurun utamanya yaitu dari rasa tidak percaya diri ini adalah tekanan dalam melakukan sesuatu perasaan yang tidak mampu kendakikan ataupun terlalu menjungi individualitas terhadap kemampuan seorang atau dalam bersosialisasi kemudian yaitu lingkungan yang tertutup pada lingkungan yang tertutup ini seorang itu dalam konteks sosialisasi seseorang itu cenderung menunggu dirinya tidak bersosialisasi dengan orang lain ataupun manusia lain sehingga pada zaman terlebih pada zaman sekarang ini apa namanya individualitas ini dalam perbandingan nilai sosialisasi ini sangat penting kemudian hal itu dapat berpengaruh berpengaruhi berpengaruhi nah orang yang sulit berkomunikasi ini orang yang kesulitan dalam berorganisasi ini dilihat dari bagaimana memulainya sebuah komunikasi dari kaku seperti itu orang yang belum bisa ber apa namanya belum tahu tentang cara berlaluan seperti apa akan menghambat jalannya sosialisasi kemudian kegiatan dalam melakukan komunikasi yang kelima yaitu berkomunikasi faktor yang menyebabkan kesulitan berkomunikasi yaitu kurangnya informasi ataupun pengetahuan yang kedua tidak bisa menjelaskan mana yang paling penting diantara sejumlah hal yang dikomunikasikan yang ketiga tidak menyimak yang keempat tidak memahami kebutuhan orang lain yang kelima menghilangkan kesabaran kesabaran membiarkan komunikasi menjadi barang dan suasana hati yang memburu jadi ada baiknya ketika bersosialisasi itu suasana hati dan pikiran itu harus tenang dalam kondisi tenang agar sesuatu yang terdapat sesuatu yang kita sosialisasikan kepada banyak orang itu apa namanya terdapatkan sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah nah di sekolah setelahnya kita bersosialisasi dengan banyak orang nah di sekolah juga nah pada zaman dulu lebih pada zaman sekarang zaman sekarang sudah dengan namanya HP apalagi dengan sekarang sosialisasi itu sudah bisa dilakukan melalui HP apa namanya nah itu dah nah terus walaupun sekolah merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas penerbangan dan sekolah ini merupakan tempat sosialisasi ataupun di tempat yang lain di Balai Banjar ataupun di tempat-tempat lainnya kemudian next kemudian ada pun empat pilar dalam sosialisasi yang pertama yaitu belajar mengetahui kita ketahui dulu apa yang akan kita sosialisasikan pada banyak orang setelah itu kedua yaitu belajar melakukan setelah kita tahu apa yang akan kita sosialisasikan kita salurkan ataupun kita kasih- kasih tahu kebanyak orang yang tidak itu belajar menjadi diri sendiri nah belajar menjadi diri sendiri ini ataupun menjadi universal itu tidak perlu menanyakan mengikuti keadaan orang lain ataupun orang lain kita mencari diri kita sendiri dengan mengetahui keahlian kita ataupun kelemahan kita kita bisa mengetahui dan sosialisasi ini akan berjalan lebih lancar nah kemudian yang keempat yaitu belajar hidup dalam kebersamaan kenapa kita sebagai manusia yaitu manusia adalah kan makhluk sosial kita hidup sendiri dalam sosialisasi ini belajar di dalam kebersamaan ini yang penting mengapa demikian karena sosialisasi maka tidak ada tidak ada interaksi interaksi antara daerah sumber ataupun dengan orang yang kita ajak sosialisasi demikian materi yang dapat saya sampaikan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh tekan saya silahkan ya baik disini saya akan melanjutkan bambaran materi dari dekat saya jadi disini saya akan bahas tentang nilai-nilai yang dianut di sekolah pada umumnya nilai-nilai yang dianut di sekolah sejalan dengan yang berlaku dalam masyarakat sekitar seperti anak-anak dikirim ke sekolah dengan tujuan agar mereka didik menjadi manusia sesuai dengan cita-cita masyarakat untuk seluruh warga Indonesia berlaku terhasilah sebagai olsafah dan pandangan hidup bangsa dan dasar negara dalam hal ini terdapat kesamaan bagi seluruh bangsa dan dengan demikian bagi seluruh masyarakat sekolah murid-murid biasanya merasa dirinya kompak yakni bersatu padu terhadap murid-murid sekolah dan kelas lain bahkan juga kompak terhadap guru perkelahian dengan sekolah lain sering terjadi karena rasa kompak atau soliditas ini bila salah satu murid dihina atau ditantang maka suruh kelas atau sekolah berdiri di belakangnya dalam hal ini mereka lebih dikuasai oleh emosi subjektif daripada pikiran rasional teman sendiri selalu pada pihak yang benar dan sekolah lain sudah pasti pihak asal next nah jadi disini ada juga nilai-nilai nilai ada juga nilai yang dianut di sekolah seperti nilai kemandirian setiap siswa diajarkan kemandirian di sekolah harus mandiri dan ulangan siswa dituntut untuk mengejarkan secara individu tanpa merepotkan orang lain begitu juga saat kegiatan berkemah siswa akan dituntut untuk belajar hidup mandiri jauh dari orang tua yang kedua ada nilai tanggung jawab siswa diajarkan untuk bertanggung jawab misalkan seorang kedua kelas ia akan dituntut untuk memiliki wibawa dan tanggung jawab terhadap kelas yang ia pimpin yang ketiga ada nilai prestasi semua siswa di sekolah orang tua mereka agar menjadi anak yang berilmu pengetahuan dan penuh akan prestasi karena itulah sekolah mengajarkan kepada kita banyak hal agar kita menjadi seorang yang prestasius yang keempat ada nilai kejujuran siswa dididik menjadi pribadi yang jujur misalnya dalam mengejarkan ulangan harian maupun tes siswa diharapkan tes sesuai aturan tanpa mencontek ataupun meminta pertolongan pada teman yang lain baik itu tadi pengembaran materi saya saya kembalikan kepada moderator oke sekian materi dan juga perkenalan dari kelompok kami selanjutnya kami akan buka sesi diskusi yaitu tanya jawab pertanyaannya itu maksimal tiga penanya nah untuk diskusi kita lakukan di forum Google Classroom terima kasih apabila ada yang hal yang kurang berkenan kami saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 11 mengucapkan mohon maaf Santi 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 kalau udah selesai diskusinya kita lanjut di git ya sekarang boleh dah keluar dari disini dito ngoyong lu lu nganteng di dito cahe nganteng di dito cahe di dito sejak ngoyong di badung ngelung ngudeng nero badung badung adilus udah